Universitas Taman Siswa Padang menggelar wisuda ke-65 dengan 173 wisudawan dari berbagai fakultas. Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Sefri Shonaldi, menekankan komitmennya untuk membentuk lulusan yang siap bersaing di masa depan. Oke, jadi pertama adalah kita siapkan kurkulum yang tepat, jadi sesuai dengan instruksi menteri bahwa seluruh penguruan tinggi hari ini harus melaksanakan model belajar kampus mereka belajar, MbKM, mereka belajar kampus mereka. Alhamdulillah seluruh program studi sekarang sudah menggunakan kurkulum mereka belajar kampus mereka. Dalam artian, mahasiswa tidak hanya dari Taman Siswa, jadi semester 1, semester 5 mereka di kampus, semester 6, 7 mereka di luar, bisa jadi mereka berwirausaha, magang, KKN, ataupun bekerja di pusat-usaha. Balik mereka tamat, jadi memang di sini kita mempersiapkan mahasiswa bahwa mereka ketika beradaan pukulan tinggi mereka sudah sadar bahwa lingkungan sebenarnya yang akan mereka hadapi lingkungan seperti apa. Jadi dua hal yang sudah mereka miliki setelah tamat, pertama memiliki pengalaman, kedua memiliki pengetahuan. Jadi dengan dua hal yang kita siapkan ini, kita yakin bahwa mahasiswa yang kita luluskan hari ini, mereka sudah siap bersaing dan tentunya mereka akan memiliki peluang-peluang yang bisa nanti di setelah tamat ini. Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Taman Siswa Padang juga merumuskan visi untuk menciptakan entrepreneur muda. Tentu pertama kita memiliki dari visi kampus kita. Kampus kita visinya adalah entrepreneurial university. Apapun prodi yang ada hari ini, semua kita harapkan melahirkan para entrepreneur-entrepreneur muda. Mereka tamat memiliki semangat, memiliki visi, memiliki pengetahuan, dan memiliki pengalaman untuk buka lapangan pekerjaan. Jadi kampus Taman Siswa adalah kampus merosaan. Dalam perkembangannya, Universitas Taman Siswa Padang telah memperluas penawaran pendidikan tingkat magister dengan membuka dua program jurusan. Hal ini untuk mendukung dan mempromosikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita membuka prodi-prodi baru lagi, kita arahkan ke magister. Sekarang kita sudah ada dua magister, magister merjemen dan magister agrotekologi. Dan sekarang lagi proses magister hukum. Dan insya Allah dengan telah dibukanya nanti magister hukum ini, tentu akan berkontribusi lagi untuk meningkatkan SDM di sebuah barang. Yang ketiga adalah kita selalu melakukan kerjasama dengan seluruh pihak. Baitu pemerintah kompisi, diarah, maupun pihak kementerian dan juga pihak swasta. Karena model belajar kampus merdeka ini harus berkolaborasi dengan pihak industri, dengan pihak pemerintah, dan intinya juga dengan masyarakat. Dari Padang, Miftahul Janna dan Intan Laras, Nagari TV, melaporkan.